Isu peredaran pupuk subsidi ilegal menyasar ke sejumlah kelompok tani sampai di telinga DPRD Kabupaten Madiun. Komisi BDPRD meminta Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida segera mengambil langkah cepat agar masyarakat tidak semakin resah. Selain itu dalam waktu dekat juga akan melakukan hearing bersama OPD Terkai. Situasi sulit dihadapi petani di Kabupaten Madiun tak hanya pengurangan jatah pupuk bersubsidi. Namun mereka juga diresahkan dengan beredarnya pupuk subsidi ilegal yang menyasar ke beberapa kelompok tani secara masif. Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat menanggapi isu peredaran pupuk ilegal tersebut. Pihaknya meminta Dinas Pertanian untuk segera mengambil langkah agar peredaran pupuk ilegal dapat ditekan dengan cara segera merealisasikan jatah pupuk subsidi dari pemerintah kepada para petani di 15 kecamatan. Selain itu pihaknya juga akan melakukan rapat dengar pendapat bersama pihak terkait termasuk KP3 Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida untuk menyikapi adanya peredaran pupuk subsidi ilegal yang tidak diketahui dari mana asalnya. Dampaknya petani sudah diresah pada saat petani ingin membutuhkan pupuk, sementara regulasi itu belum ada. Sekiranya sendiri tidak akan berani untuk mengeluarkan peredaran pupuk tanpa ada SK Bupati itu. Ada rencana memanggil OPT terkait Pak? Ya kalau memang berlalu seperti ini ya kita coba kita kapan-kapan lagi. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Pertanian. Mungkin akan diundang secara forum miring Pak? Ya akan kita lakukan kalau memang berlalu seperti ini. Tahun 2022 ini Kabupaten Madiun mendapatkan jatah pupuk subsidi yang lebih rendah daripada usulan. Usulan berdasar rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK dengan 85.415 petani dan luas tanam 117.001 hektare. Perincian pupuk yang didapat meliputi urea 23.348 ton, NPK 10.899 ton, pupuk organik 11.536 ton, dan pupuk organik cair 302 liter. Tova Pradana, JTV Madiun